Ya demonstrasi ribuan sopir taksi konvensional yang berlangsung sepanjang hari ini berlangsung ricu. Mereka menuntut keadilan kepada pemerintah dalam mengais rejeki di jalanan ibu kota. Namun aksi mereka ini diluapkan dengan emosi yang berlebihan hingga terjadi bentrokan dengan pengemudi transportasi berbasis online. Setelah aksi ini akankah ada kata damai diantara para pengemudi online dan konvensional? Kami kan membahasnya bersama saya disini adalah sopir taksi berbasis konvensional ya. Maaf 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 yaitu taksi konvensional Bapak Miskun dan juga sopir taksi online yaitu Bapak Anton. Selamat sore Bapak-Bapak. Oke ini saya mulai dulu dari Pak Miskun mungkin ya. Pak Miskun apakah hari ini juga mengikuti aksi? Ya saya kebetulan sebagai humas PPAD dan juga Core Lab. Jadi saya harus hadir di mobil komando di depan gedung DPR sampai acara aksi damai tersebut selesai sekitar kurang lebih jambat tadi. Kalau bicara aksi damai kan jelasnya kita lihat bahwa ini tidak berakhir dengan damai ya. Cukup ricu sekali dan juga aksi anarkis juga dilakukan. Tapi kalau kita lihat sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tujuan atau target dari para pengemudi taksi konvensional ini. Yang saya tanyakan apakah dari awal sudah ada rencana untuk melakukan kericuan seperti itu? Tidak. Sebenarnya kami dari Core Lab-Core Lab sudah menghimbau dengan seluruh komunitas taksi konvensional. Yaitu misalnya kalau Core Lab itu dengan tanda pita merah. Artinya itu bahwa Core Lab dan security arti petugas keamanan ini adalah wajib mengamankan, menahan, menghimbau kepada rekan-rekan supaya jangan anarkis. Kita mau melakukan aksi damai ini sudah disarankan supaya tidak melakukan pengrusakan terhadap benda apapun. Benda publik begitu ya. Benda publik. Tapi kalau dilihat dari awal mulanya tadi, emang sudah direncanakan bahwa akan memblokir jalan begitu ya Pak ya? Sebenarnya tidak. Tapi begini. Ketika dari selatan titik kumpulnya di Blok M, nah kalau di Blok M itu maka akan mengarah ke gedung DPR. Nah titik kumpulnya di gedung DPR itu sudah diarahkan semuanya masuk ke apa namanya. Merdekat ke depan pintu begitu? Merdekat gedung apa namanya, apa, bukan, apa namanya, parkir Timur Senayan. Oke. Sudah dimasukkan ke situ. Tetapi lantas dari situ memang ada miskomunikasi dari tim kami yang di mobil komando, karena mobil komando itu datangnya dari ini, apa namanya, Garuda. Oke. Itu ada miskomunikasi bahwa sementara anggota DPR itu dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 23 itu akan reses. Tidak ada. Jadi buat apa? Kita ke gedung DPR. Oleh karena itu, sebagian teman-teman itu sudah di situ balik lagi ke arah Sudirman. Nah ketika kita balik lagi ke arah Sudirman itu kan konsentrasi armada yang mau ikut aksi damai ini sudah begitu banyak disampur dengan publik yang mau berangkat kerja. Jadi artinya tidak terkontrol begitu ya pada saat itu ya? Tidak terkontrol. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa saya melihat kehadiran aparat itu sangat sedikit. Nah itu saya sebagai core lab dan juga humus saya capek sampai teriak-teriak meminta kepada teman-teman supaya mereka itu jangan melakukan pembuatan anarkis. Oke. Saya teri-teriak kepada petugas. Tolong Pak itu ya, Polantas. Pak Polantas pun kalau sendirian itu tidak bisa berubat apa-apa. Oke tapi sebelum atau pada saat perencanaan melakukan aksi ini sendiri apakah sudah ada ketentuan dari rekan-rekan taksi konvensional ini untuk bersikap ketika melihat misalnya rekannya yang masih bekerja. Itu pertama. Kedua ketika melihat ada pengemudi taksi yang berbasis online berada di jalan. Itu sudah dipersiapkan seperti apa di awal? Sudah. Memang teknis lapangannya bahwa kita menghimbau dari sore sosialisasi supaya taksi-taksi yang operasional pagi itu sebisa mungkin jangan keluar hari ini. Dan taksi yang kalong itu jam lima harus sudah merapat ke pool masing-masing. Nah jika bekerja bagaimana? Kita sudah kasih tahu takutnya kalau mereka itu bekerja itu dibully teman-temannya. Ya benar saja seperti itu. Kita sudah instruksikan seperti itu. Kita sudah informasikan seperti itu. Tetapi ya ada juga teman-teman yang tidak menghiraukan itu. Ya atau karena sesuatu hal sehingga mereka itu pada saat mereka itu sendirian atau ada penumpangnya. Karena teman-teman itu yang melakukan AC demo itu ya barangkali merasa ini teman-teman ini tidak seantisipasi. Tidak bersementara kita berjuang tapi dia sendirinya enak-enak mencari penumpang. Itu mungkin seperti itu. Oke tapi kalau untuk yang menghadapi rekan-rekan yang berbasis online. Apakah memang pada saat itu sudah direncanakan bahwa akan menyetop juga? Nah jadi begini itu tidak ada instruksi dari PPAD maupun CORLAB ya itu tidak ada maupun tim security demo aksi ini tidak boleh melakukan pengurusakan terhadap harta benda apapun. Oke saya potong disini dulu ya Pak Miskun saya coba tanya ke Pak Anton sekarang. Pak Anton hari ini apakah beroperasi normal atau terpaksa harus menunggu? Beroperasi pada pagi hari tadi. Pagi hari saja? Nah lalu apa yang Anda lakukan pada saat berlangsung tadi aksi demo? Jadi pada waktu pagi hari saya berangkat jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya menyelesaikan 4 job. Selesai jam 9. Terus saya melihat aksi demo sudah mulai anarkis. Jadi saya pulang ke rumah untuk menunggu suasana meredah dulu. Nanti kalau sudah redah baru beroperasi lagi. Oke kumulis saya tanya Bapak sudah berapa lama bekerja di taksi berbasis online? Saya dari pertama kali dibuka taksi berbasis online saya sudah gabung pada bulan Agustus 2015. Jadi sudah 8 bulan. 8 bulan ya sebelumnya sempat bergabung di taksi konvensional? Saya tadinya karyawan swasta. Oke. Nah apakah pernah melakukan komunikasi sebelum terjadinya aksi ini sendiri dengan rekan-rekan yang bekerja di taksi konvensional misalnya? Kalau berdialog secara langsung saya belum pernah. Tapi teman-teman saya di taksi online ini banyak yang pindahan dari taksi konvensional. Bahkan salah satu orang yang berperdekat terbaik pada waktu itu di taksi konvensional sekarang sudah beroperasi di taksi online sebagai teman saya. Apa yang kira-kira yang disampaikan pada saat itu ketika ya setidaknya sharingnya? Ya. Dengan pengalaman yang sudah bekerja di konvensional kemudian di online? Ya kalau bagi mereka yang migrasi dari konvensional ya penghasilannya lebih besar daripada di taksi konvensional. Terus apa ya mereka bisa mengatur waktu sendiri dan ya yang jelas sih nomor satu sih penghasilan. Penghasilan yang lebih besar dari taksi konvensional. Itu alasan mereka. Ini hal ini tentu juga disadari oleh teman-teman di taksi konvensional tentunya. Akhirnya juga menimbulkan aksi yang berlangsung hari ini dan mungkin minggu kemarin gitu ya Pak Miskun. Betul. Tapi ini tentu kita sudah beberapa hari-hari membahas mengenai ya baik dari sisi peraturan dan juga regulasi misalnya. Tapi kalau dari sisi Bapak sendiri melihat penghasilan Bapak atau penghasilan rekan-rekan Bapak di taksi konvensional. Apakah memang terpengaruh cukup tajam ketika hadir transportasi yang berbasis online ini? Ya. Saya tadi di lobi sana juga sudah berbicara dengan Pak Anton ya bagaimana sharing pendapat dengan Pak Anton. Ya. Saya menceritakan kepada Anton. Pak Anton. Saya, taksi saya satu hari itu setorannya 300. Kalau saya berangkat pagi sampai jam 12 malam saya pulang, bensin itu memakan Rp150.000. Berarti setoran bensin saya itu harus mencari Rp450.000. Nah, dengan maraknya taksi online ini sekarang pendapatan kami itu turun 50% bahkan sampai 70%. Saya ceritakan kepada Pak Anton. Nah, dengan maraknya taksi online ini kami itu mendapatkan setoran bensin aja sulit yang namanya Rp400.000. Sehingga pendapatan yang sering saya dapat itu Rp300.000, Rp400.000. Nah, untuk memenuhi setoran bensin itu aja nggak dapat apalagi yang mau dibawa pulang. Nah, ini tentu sangat memberatkan ya dengan adanya taksi online ini. Makanya tadi saya juga sering kepada Pak Anton bahwa sebenarnya yang kita tuntutkan dari pemerintah itu adalah equal. Kesamaan hak. Saya mau ceritakan contoh seperti ini. Kesamaan hak itu mungkin bisa Bapak jelaskan. Apa sebenarnya hak yang diinginkan? Kesamaan hak seperti ini. Kalau kami taksi konvensional itu kan diikat oleh aturan-aturan ya. Contoh, bahwa taksi konvensional itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang nomor 22-2009 tentang angkutan jalan raya. Yaitu harus adanya plat kuning, harus adanya kir, harus adanya izin usaha, harus adanya tera, dan harus adanya izin operasi. Nah, itu semua itu per enam bulan sekali. Itu kita harus bayar kepada pemerintah yang notabene adalah masuk kepada pendapatan asli daerah. Sedangkan dari taksi online, kita sebenarnya enggak anti-aplikasi. Ya, karena di Ekpa sendiri juga ada namanya Metrip. Tetapi Uber dan Grab Air ini kan bukan perusahaan, merupakan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasinya taksi hitam. Nah, taksi berpelas hitam itu. Saya potong dulu di situ, nanti kita lanjutkan setelah jeda. Untuk mengetahui situasi terkini tentunya dari kawasan istana negara. Coba kami akan coba bergabung dengan Prima Alfernia di sana. Coba Prima, bagaimana situasi di istana negara? Apakah aksi masih berlangsung atau sudah selesai? Ya, Tommy dan pemirsa. Seperti yang Anda lihat, cuaca saat ini masih diguyur hujan. Dan jika kita runut mengenai aksi demonstrasi dari supir konvensional hari ini. Siang hari tadi mereka sempat menyambangi Kemenkominfo untuk memberikan tuntutan menutup aplikasi online. Dimana angkutan umum yang berbasis online. Namun karena tidak mendapatkan keterangan apapun dari Kemenkominfo, akhirnya mereka menuju ke depan istana negara. Namun hingga pukul 5 sore tadi, mereka belum mendapatkan keterangan apapun dan tidak diterima di istana negara. Ya, pemirsa dimana setelah itu mereka membuarkan diri akibat turunnya hujan yang sangat lebat sebelum pukul 5 sore tadi. Namun sekarang akhirnya beberapa perwakilan dari supir konvensional sudah diterima oleh Kapolda dan sedang mendiskusikan jalan terbaik antara supir konvensional dan juga supir dari pengendara online. Bagaimana titik terang ke depannya. Namun memang disini diperlukan ketegasan dari pemerintah dimana ada Organda dan juga dari beberapa instansi lainnya seperti Kemenkominfo dan juga Kemenkominfo untuk memberikan kejelasan dari kendaraan umum berbasis online ini agar dari supir konvensional dan juga supir berbasis online bisa berjalan bersama-sama dan tidak merugikan pihak manapun. Ya, Tommy kembali ke Anda. Oke, baik Prima untuk sementara. Terima kasih Prima langsung dari Istana Negara Jakarta. Ya, kami akan lanjutkan perbincangan di sore ini namun setelah jeda berikut tetaplah di INews Petang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.